Baik, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu soul. Semoga selalu dalam keadaan sehat, Bapak, Ibu, dan Mas Mbak. Jadi, untuk termen kedua, nanti saya yang akan mengajar. Jadi sebelum mulai ke materi topik, lebih baik kita kenalan dulu ya. Jadi mungkin saya sambil absen, ada Mas Adrin, Mas Adrin gak bergabung belum? Belum bergabung. Ada Amri Sanusi, Bapak, Pak Ibu ini. Pak Amri, belum bergabung. Lanjut lagi. Bu Ani, Ani Muknihati. Hadir, Pak. Oke, boleh perkenalan diri dulu, Mbak? Maaf, Pak, saya lagi gak bisa on camera ya, Pak. Enggak apa, enggak apa. Perkenalkan S1-nya di mana, terus responsibilitinya apa, gitu. Saya, nama saya Ani Muknihati, Pak. Biasa dipanggil Ani. Saya S1-nya manajemen keuangan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saat ini di Jasa Marga, di Divisi Corporate Finance. Responsibilitinya, sekarang banking financing ya, Pak. Sambiru sekarang juga sedang membantu Divisi Corporate Planning di bagian performance management. Oke, terima kasih, Mbak Ani. Selanjutnya, Mbak Arista, Arista Febri, Iri Eriawan. Arista, Mbak apa Mas ini? Oh, maaf, Pak. Silahkan, Pak. Samirnya, Mas Mbak aja ya, biar gak kelihatan gap umur sekali. Kelihatan Mbak Arista. Baik. Tadi perkenalan apa ya? Perkenalan apa ya, Pak? Nama, terus S1-nya apa, terus responsibilitinya apa? Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Nama saya Arista Febri, Iri Eriawan. Dan S1-nya di ekonomi, Pak Rezi. Dan saat ini responsibilitinya saya memang ada di finance, Pak. Kebetulan ada di finance di India, Karya, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut, Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ya, Ayu Tommy. Nama saya Ayu Tommy. S1- saya di S1 manajemen keuangan. Saya sekarang di finance di PT Utama Karya. Oke. Terima kasih, Mbak Ayu. Oh ya, selanjutnya ada Mbak Bendek Nita, Ari Ningsi. Selamat siang, Pak. Saya bisa dipanggil Arin. Dulu S1 di teknik lingkungan ITB. Sekarang di jasa marga di fungsinya strategic transformation office, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Arin. Mas David, Pak Asa. Siap, Pak. Perkenalkan, Pak. Saya David Batubara. S1 saya di teknik sipil ITS. Sekarang di jasa marga ditugaskan di anak usaha properti, khususnya di pengendalian proyek properti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mbak Desti yang reini. Mbak Desti belum hadir. Lanjut ke Mas Dirga. Dirga Adi. Ya, Mbak. Perkenalkan, saya Dirga Adi Julizar. Biasa dipanggil Dirga. Saya background-nya sarjana hukum. Saat ini saya sedang ditugaskan di Legal and Compliance Group di jasa marga. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mas Dwi Fatku Rahman. Ya, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatku Rahman. Saya S1 teknik sipil. Kemudian sekarang ditugaskan di salah satu proyek di Tol Sumatra di PT Utama Karya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mas Eka Setia. Halo Pak, salam kenal. Saya Eka Setia Adrianto. Biasa dipanggil Adri. Saya background-nya S1 akutansi di Gajah Mada, Pak. Saya saat ini di Corporate Finance jasa marga, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mas Eko Nurmaryadi. Assalamualaikum, Pak Sesi. Perkenalkan, nama saya Eko Nurmaryadi. Biasa dipanggil Eko. S1 saya, teknik sipil, Gajah Mada. Sekarang ini kebetulan dikasih amanah untuk memegang unit manajemen resiko khususnya di non-BUJT. Karena kami punya dua unit bisnis, BUJT dan non-BUJT. Utama karya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mas Eko Putra Siburian. Halo Pak, salam kenal Pak. Nama saya Eko Putra Siburian. Dipanggil Eko. Background S1 saya adalah akutansi di Universitas Arlangga. Saat ini saya sebagai investor relation di Utama Karya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke Mas Evan Heri. Halo Pak, salam kenal. Nama saya Evan Heri. S1-nya dulu di... Pak... Gimana Mas? Sekarang di sipil, teknik sipil, usu Pak. Usu. Sekarang lagi tugas di bagian pemberianan, Pak. Di jasa marga. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mas Fahmi. Amika. Siang Pak. Perkenalkan nama saya Fahmi, Pak. Dulu saya S1-nya, teknik sipil UGM. Terus sekarang ditugaskan di anak perusahaan jasa marga, Pak. Di bagian teknik. Di jalan layang Cikampek. Terima kasih, Pak. Oke, mantap. Lanjut ke Mas Faisal. Siang, Pak. Nama saya Faisal Ardi. Background saya administrasi fiskal. Saat ini saya ditugaskan sebagai bagian pajak di jasa marga, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Faisal. Lanjut ke Mas Ada. Selamat siang, Pak. Nama saya Hada Alamaji Buwono. Background saya S1 teknik elektron, Pak. Saat ini saya ditugaskan di anak perusahaan jasa marga. yang di bidang elektronical connection, Pak. Terima kasih, Mas Hamdani. Masih kemiut. Lanjut dulu ke Mas Hendra Gunawan. Selamat siang, Pak. Oh, sorry. Silakan, Mas Hamdani. Want up sambil off-camp, Pak. Dari tadi keluar masuk terus sini. Oh, iya, nggak apa-apa. Silakan. Perkenalkan diri dulu, Pak Hamdani. Terima kasih, Pak Hamdani, Pak. Dari Utama Karya. Kami lulusan teknik sipil undib. Sementara ini ditugaskan di Divisi Sipil Umum. Salam kenal dan salam sehat selalu buat teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan, Mas Hendra. Oke. Selamat siang, Pak Resi. Jadi, saya Hendra Gunawan, Pak. Dari S1 Akutansi Gajah Medan juga, Pak. Sekarang penempatan di salah satu anak perusahaan jasa marga di Balikpapan, Pak Samarinda, Pak. Terima kasih. Lanjut ke Mas Heralt Galingga. Oh, sorry, Mbak Heralt. Terima kasih, Pak Resi. Salam, Pak Resi. Saya Heralt. Background S1 saya adalah ilmu komunikasi. Dan saat ini saya bertugas di Resen Quality Management Group di jasa marga. Oke, mantap, Mbak. Lanjut ke Mbak Ika. Ika Resi Putri. Selamat siang, Bapak. Nama saya Ika, Pak. Background saya Akutansi. Saat ini saya bertugas di audit internal utama karya, Pak. Terima kasih. Tadi ada yang belum ter-absen, Pak? Siapa? Ada, Pak. Saya, Pak. Belum. Silakan. Perkenalkan diri. Nama saya Denny, Pak. Background S1 saya. Teknik S1 dari UI, Pak. Saat ini saya ditugaskan di salah satu anak perusahaan jasa marga. Operator jalan tol Semarang, Solo, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Denny. Ada lagi yang belum ter-absen? Nggak ada, ya. Oke, saya lanjut. Mulai perkulian aja langsung. Terima kasih nggak perkenalan, ya, Pak. Mas. Ya, ini perkenalan habis ini. Oke. Bentar, ya. Sebelum saya perkenalan dulu, jadi saya terangkan dulu, ya, untuk termimum kedua, nanti ada beberapa topik yang akan kita bahas, sebenarnya statistical influence, ada ANOVA sama GLM, yaitu generas linear model, terus ada regression, cluster sama structural equation modeling. Dan terakhir ada pengujian-pengujian dan parametric itu. Nah, jadi, long story short, di sini ada beberapa buku alternatif yang bisa nanti Anda gunakan, Nah, itu buku-buku saya. Saya sudah terbit lebih dari 10 buku tentang statistika. Jadi, untuk mempermudah aja nanti dari band reference. Oke, perkenalkan. Namanya saya Rezia Kocaraka. Sebenarnya saya seorang data science, gitu. Nah, saya lulus S1 di Statistik Undid, terus saya S2 by Research, Statistik di Malaysia, terus saya menerima S3 2 tahun tentang data science sama information management. Sekarang saya sedang di Korea. Saya sedang post-doc di produk terang nuklir di SNH hospital, gitu. Nah, jadi, riset saya sebenarnya multidisipin. Saya mengerjakan banyak hal, mulai dari climate, ekonomi, disasterics, image processing, semua, dan lain-lain, gitu. Jadi, tapi saya lebih ke data science sebenarnya. Lebih mengolah informasi apa yang necessary digunakan, dan statistik dan data science hanya berapa tools aja, gitu. Jadi, nanti kita dapat reasoning lebih banyak lagi di sana, gitu. Nah, jadi mungkin selain dari yang kita bahas, terlalu basic, ya, regresi, cluster, gitu. Sebenarnya, di dalam era big data sekarang itu, metode-metode yang parametrik, saya sebutnya, ya, karena kan penuh asumsi, itu sudah jarang saya digunakan, gitu. Tapi, itu juga harus Anda pelajari. Karena itu adalah basic-nya, sebelum nanti Anda mengenal lebih dalam lagi tentang data science, gitu. Jadi, kalau tertarik, jadi Anda bisa ngambil mata kode data science, jadi saya juga mengajar di mata kode data science, itu, sebagai ruasa tunggal di sana. Nah, jadi, untuk termen kedua, ini ada beberapa poin, yang nanti, sebagai, apa namanya, syarat untuk Anda lulus, sementara kode ini. Jadi, kemarin Anda sudah mengikuti UTS, sudah menyelesaikan kualitatif report, gitu. Dan nanti di termen kedua, nanti ada lagi tentang kuis juga, ada beberapa proyek juga untuk uas. Nanti saya lebih sering memberikan homebrog, ya. Lebih sering memberikan PR. Jadi, kita lihat bagaimana nanti Anda bisa patch up dari materi tersebut, gitu. Ini ada beberapa rules dari saya. Yang pertama, saya nggak mau ditanggil Bapak, gitu. Jadi, kalau di kelas-kelas saya yang lain, di kelas data science, di kelas data statistik, terus di kelas bisnis analitik, mereka lebih menganggil saya Mas Rezi, daripada Bapak, gitu. Jadi, biar nggak ada gap umur terlalu jauh. Nah, terus di sini, saya, kalau untuk belajar, saya lebih menghargai proses, ya. Karena saya berpikir bahwa setiap dari kita mungkin punya learning curve yang berbeda, gitu, untuk catch up materi. Jadi, yang saya ekspektasikan adalah paling tidak Anda mengerti substansinya, gitu. Dan jangan sampai tercidup untuk plagiarism, gitu. Karena saya juga pernah mahasiswa. Jadi, saya tahu bagaimana kriteria-kriteria tugas ketika dikerjakan sendiri dan ketika hanya kopas ke Google, gitu. Jadi, apa namanya? Jadi, jangan meranihkan namanya plagiarism, ya. Saya tidak mengontolerir namanya plagiarism. Jadi, kalau nanti ada misalnya skornya rendah, saya beri kesempatan untuk remedial, gitu. Sampai nanti memenuhi transport saya. Kalau misalnya dapat 80, ya berarti harus sampai ke sana, gitu. Nah, jadi intinya di sini nanti kita akan belajar, karena kan 100% dari masalah ini kan lebih praktikal, ya. Jadi, tentu mungkin harus dikenalkan lagi, gitu. Biar tidak lupa lagi mengenai dengan namanya resource, gitu. Jadi, kita akan latih lagi tentang problem solving kita, bagaimana critical thinking kita, dan bagaimana ketika kita menunjukkan solusi, gitu, dari resource itu sendiri. Nah, juga saya menghargai semua proses. Jadi, saya sarankan juga menjadi aktif member di kelas ini. Karena di kelas-kelas yang lain, masalah saya itu sampai aktif banget, gitu. Jadi, kalau misalnya mereka nggak puas, ya bisa dapat kelas tambahan lagi, gitu. Kalau mereka pikir, Mas Rezi, ini kurang nih topiknya ini. Saya mau topik lain yang lebih advance. Ya, saya tambahkan kelasnya lain, gitu. Jadi, mungkin ada beberapa student yang mungkin memang knowledge-nya itu udah ada tersata-rata, gitu. Jadi, dia juga mau belajar lebih dalam. Saya juga fasilitasi untuk itu, gitu. Nah, jadi, sebelum saya lanjut ke statistical inference, jadi, saya mau brainstorm dulu tentang resource. Jadi, yang indahinamakan resource itu adalah ketika kita mempunyai suatu keresahan dalam hidup kita, jadi, kita kajikan itu. Nah, jadi, disini ada statement, if we know what we were doing, it wouldn't be kind of research. Ya, jelas lah ya. Ketika kita ingin mengkaji apa yang keresahan kita, kira-kira apa saja yang sosial yang bisa kita sakit di sana, tentu hal-hal itu bisa dikatakan research, gitu. Nah, di research sendiri juga, Anda sudah belajar ada kualitatif sama kuantitatif. Tapi, kalau saya sendiri, saya memiliki kecenderungan bahwa apa yang saya rekukan itu harus beririsan, kuantitatif sama kualitatif, gitu. Makanya, ketika mungkin hal sederhana, ketika saya bikin survei, saya sempatkan untuk bikin dengan question yang terbuka sama question yang tertutup, gitu. Jadi, informasi yang nggak saya dapatkan di pertanyaan terbuka, ah, sorry, informasi yang saya tidak dapatkan di pertanyaan tertutup, butir-butir pertanyaan, saya bisa dapatkan lebih di pertanyaan terbuka, gitu. Nah, jadi, saya serangkan ketika nanti Anda membuat research, buatlah research yang jangan, nah, buatlah research yang, apa namanya, kita bisa banyak sekali informasi terdapatkan di sana, gitu. Nah, itu salah satu paradigma diri saya. Nah, ini juga ada beberapa karakteristik dari research. Jadi, karena ini ya kelas statistik dan bisnis, ya, tentu yang namanya research adalah kita menghasilkan sebuah solution dari masalah tersebut, gitu. Jadi, kalau kita mempunyai masalah, kita tidak ada solusi, itu juga tidak bisa dikatakan research yang berhasil, gitu. Karena ya mungkin kita sedang melakukan waktu yang banyak di sana, tapi tidak ada solusi, gitu. Jadi, yang diserangkan adalah karakteristik itu ada masalah, kita bilang solusi di sana. Terus, tentu yang namanya research itu, kita harus observasi. Bisa berupa experience kita ataupun bukti empirik di lapangan, gitu. Nah, jadi, makanya kalau di statistik sendiri, ada namanya statistical inference sama expert judgment, gitu. Nah, jadi, expert judgment itu Oh, sorry. Silahkan, kalau ada pertanyaan. Mohon maaf, Pak. Bukan pertanyaan. Jadi, ada teman yang mau join tapi nggak bisa, Pak? Atau harus diadmit dulu, ya? Atau gimana? Join tapi tidak bisa. Sebentar. Iya, Pak. Pak Aldrin, join infonya tidak bisa, Pak. Maaf, barusan udah saya admit. Oh, udah, ya. Sorry, sorry, Pak. Oh, oke. Tak apa. Selanjut lagi, ya. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa? Langsung tanya aja. Sebentar, selanjut lagi. Nah, tadi kita sampai ke expert judgment, ya. Nah, makanya di dalam statistik itu, selain kita bisa lihat data apa yang ada, kita kaji dengan beberapa uji statistik, kita bisa lihat juga pendapat dari expert judgment, gitu. Nah, tapi mungkin dari sana ada beberapa bias. Karena kan limitasi knowledge-nya, mungkin terbatas juga. Mungkin apa yang masalah yang terjadi sama sekarang, mungkin tidak relevan dengan yang sekarang ada, gitu. Nah, jadi itu ada plus minus-nya. Ketika nanti mau lihat bagaimana experience dari judgment dan data asset itu yang ada sendiri. Nah, terus yang terakhir ada demand accurate, observation and description. Nah, tentu di sini kita harus demand dengan observasi yang akurat, gitu. Jadi yang bermasalah adalah datanya nanti. Kita harus make sure data kita itu benar relevan dari problem kita. Nah, jadi ketika data itu tidak merefreksi dari informasi yang ada di lapangan, itu sangat sulit, ya. Untuk nanti di decision making, gitu. Karena kan informasinya tidak penuh tercover data itu, gitu. Makanya observasi kita juga harus accurate di sana, gitu. Mungkin Anda sudah belajar ini di treatment satu. Jadi ini satu peningkatnya lagi. Yang keempat ini ada info gathering new data, gitu. Dari primary data, atau nanti bisa gabungkan dengan secondary data. Nah, jadi kalau saya biasanya menakukan riset, sebelum saya mendesain suatu instrumen, saya lihat dulu data variable apa yang ada yang sudah dibikin sama pemerintah. Misalnya saya lihat di Sustos Nas dulu, saya lihat di Sakarnas dulu, atau di lembaga-lembaga lain yang sudah desain penelitiannya. Jadi saya bisa lihat, apa namanya, saya bisa mengestimasi waktunya juga, dan efisien, konten pertanyaannya itu. Jadi, khawatirnya adalah ketika kita tidak tahu bahwa orang lain sudah mengkaji itu, ya jadi kita membawa waktu, kan. Padahal informasinya sudah ada di lapangan, gitu. Nah, itu adalah salah satu paradigmanya harus dimiliki ketika nanti membuat penelitian. Yang kelima, ada objektif dan logikal. Tentunya namanya riset itu harusnya logik, ya. Jadi kalau riset yang tidak logik, itu gimana kita memperlukan dari saintifiknya. Karena hal-hal yang tidak masuk akal, itu sangat susah dibuktikan, gitu. Yang namanya riset, kita harus memberikan evidence. Harus logik juga, agar yang kita kerjakan itu memang sesuai dengan metodologinya, dengan juga keadaan-keadaan penelitian, gitu. Nah, yang terakhir tentu yang namanya riset itu harus dilaporkan. Jadi namanya penelitian, perlu dilaporkan, ya bisa dibikin riset report, atau teknikal report, bikin paper, atau produk, atau framework, itu suatu bentuk dari hasil dari riset, gitu. Jadi riset juga adalah apa yang nanti Anda sampaikan di sana, gitu. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Saya lanjut. Nah, yang terjadi banyak hal ketika saya menjadi som data science, ketika saya diminta sama industri untuk mengkaji bagaimana sistem data science mereka sudah benar apa tidak, selalu terjadi yang namanya gerbertsin gerberts out itu. Apa itu gerbertsin gerberts out? Jadi, mereka berpikir bahwa data yang mereka punya itu benar-benar refleks dari lapangan, gitu. Mungkin ketika nanti suatu divisi, ketika dia rekod data, terus dia memberikan, apa namanya, tidak tercover dengan baik sistem database-nya, ya nanti informasi data dari satu orang, kalau lain itu berubah, gitu. Nah, jadi kualiti informasinya juga menurun di sana. Maka terjadi gerbertsin gerberts out. Perlu diingat, bentuk apapun data, ketika Anda analisis dengan SPSS, dengan R atau VITAN, tentu ada output-nya, ya. Nah, pasti akan ada output. Tapi mungkin ketika nanti kita gunakan output itu untuk pantaliz contribution, untuk melihat bagaimana decision making yang sesuai atau appropriate dari informasi tersebut, tentu tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap permasalahan yang ada, gitu. Kenapa? Nah, karena mungkin informasi data itu peliru, gitu. Tidak benar-benar refleks yang ada di lapangan, gitu. Nah, itu dinamaikan gerbertsin gerberts out. Nah, itu perlu binggarkan ketika nanti Anda membuat penelitian, gitu. Hal lempar sederhana aja lah ketika nanti Anda membuat tesis. Jadi Anda harus maintain juga kualitas informasi Anda, gitu. Kualitas informasi data Anda itu benar-benar itu terrefeksi dari lapangan, gitu. Nah, jadi tentu di sini Anda harus lihat bagaimana VIT relies on empirical evidence. Jadi ketika Anda membuat riset itu, kita harus lihat dulu bukti-bukti empirik yang ada itu apa saja di sana. Nah, juga yang kedua, ada namanya VIT utilize relevant concept. Jadi ketika Anda mau mengkaji suatu teori, Anda kaji juga pendapat-pendapat dari autor lain. Anda baca paper, kira-kira bagaimana pendapat mereka terhadap isu itu, gitu. Jadi ketika Anda mau propose suatu isu baru, jadi Anda bisa mengembangkan dari sana, gitu. Jadi yang namanya riset juga harus relevan konseptualnya. Nah, terus yang tiga di sini ada objektif. Tentu Anda harus berkomitmen bahwa yang riset Anda lakukan itu objektif. Tidak ada yang namanya ketika nanti merupakan riset itu harus netral, gitu. Jangan bias, gitu. Jadi jangan seolah-olah memaksakan hipotesis Anda diterima. Nah, makanya riset itu harus objektif, gitu. Jadi Anda harus objektif terlihat suatu masalah yang ada, gitu. Nah, sama kelihatannya nomor empat, jadi harus netral, ya. Jadi di sini Anda harus netral, jadi Anda harus memetapkan bahwa Anda berprinsip di sana, gitu. Jadi diharapkan bahwa ketika nanti Anda netral, jadi Anda tidak menggiring hipotesis itu diterima atau ditolak, gitu. Jadi apa yang Anda kaji itu benar-benar yang ada di lapangan, gitu. Ketika hipotesisnya ditolak, ya berarti memang seperti itu hasilnya, gitu. Nah, dan juga nanti isinya yang namanya probabilistic prediction. Tentu nanti ketika Anda membuat riset, Anda bisa membuat prediksinya seperti apa, gitu. Untuk mungkin nanti membuat regresi, bikin forecasting, time series, dan lain-lain, gitu. Nah, yang terakhir di sini ada namanya formulating scientific theories. Jadi ketika nanti Anda membuat riset, tentu kita bisa membuat formalasi teori baru, atau kita mengkaji teori olama, sebagaimana relabilitas dan validitasnya di sana, gitu. Nah, itu adalah salah satu konseptual nanti ketika Anda memanajemen informasi yang namanya GIGO. Gebers in, gebers out. Terus yang ketiga, ini yang saya sampaikan tadi, di mana di statistik itu ada dua pendekatan. Ada pendekatan statistik dan namanya expert system. Nah, jadi sebenarnya data science itu, ketika Anda dengar-dengar data science, karena lagi kritiknya sekarang, gitu, sebenarnya itu adalah bagian dari statistik itu. Karena di statistik itu ada tiga pendekatan, namanya parametrik, non-parametrik, sama semi-parametrik. Biasanya teknik-teknik regresi itu dikatakan parametrik, karena dia berasumsi, gitu. Karena ada asumsi normalitas, dan lain-lainnya. Sementara kalau semi-parametrik, dia setengah-setengah. Dia mungkin ada asumsi yang harus dipenuhinya, mungkin dari minimal data, atau mungkin harus mengikut disubisir tertentu, gitu. Nah, berbeda dengan non-parametrik. Kalau non-parametrik itu tidak ada asumsi di sana, gitu. Jadi Anda bisa langsung gunakan analisis yang relevan untuk dari public shopping itu sendiri, gitu. Nah, terus yang kedua, di sisi lain, selain Anda menggunakan statistik, ada nama expert system. Nah, jadi di sini lebih ke bagaimana judgment dari seorang expert di sana, gitu. Anda bisa melihat bagaimana pendapat para expert ketika dalam suatu masa tertentu, gitu. Misalnya dari pandemi ini, untuk kita melihat bagaimana pendapat para alih, misalnya mantan Menteri Kesehatan yang tahun lalu, gitu. Jadi, dilihat bagaimana pendapat mereka terhadap pandemi ini, gitu. Nah, itu ada salah satu yang bisa dilakukan ketika nanti melakukan investigasi. Selain Anda menguji tentang statistik, Anda bisa menguji juga dengan expert system, gitu. Nah, ini adalah dua disipit ilmu yang berbeda tapi selalu membutuhkan. Jadi, ketika nanti Anda menggunakan penelitian, mungkin Anda bisa mengkabungkan keduanya agar informasi yang Anda dapatkan semakin komprensif, gitu. Dan semakin banyak lagi. Untuk decision making. Nah, terus di sini ada konseptual berpikir yang harus dimiliki, gitu. Nah, jadi saya berpengalaman banyak sekali ketika diminta suatu perusahaan untuk melakukan wawancara ketika nanti ada seorang kandidat yang ingin menggunakan data science, gitu. Nah, kebanyakan dari mereka adalah lebih ke model base daripada database, gitu. Mengapa? Karena mereka hanya belajar beberapa metode yang mereka tahu saja ketika nanti ada case study tertentu, gitu. Berbeda dengan orang berangkat dari data. Orang berangkat dari data, dia lebih tahu manajemen datanya seperti apa, dia lebih tahu datanya itu berbentuk seperti apa, masalahnya ke mana, nah, dia akan menyelesaikan metodenya untuk datanya. Dia akan menyelesaikan datanya untuk metode. Bukan metode yang ke data, ya. Nah, jadi kita harus berpikir bahwa data itu tidak salah, gitu. Jadi yang salah adalah bagaimana ketika kita memanajemen isu di sana. Kita melihat bagaimana hal-hal yang bisa kita gunakan untuk analisis, gitu. Nah, jadi di sini ada tiga tahapan ketika nanti Anda mau lebih dalam lagi mempelajari tentang data science, satu statistik. Tentu kita ada namanya deskriptif. Nah, di deskriptif ini adalah tahapan paling pertama ketika Anda ingin melihat informasi apa yang ada. Biasanya apa? Biasanya kita lihat bagaimana perbeda outlier, gitu. Nah, kita lihat apakah dalam tetas kita ada outlier, paling berbeda sendiri di antara yang lain. Terus kira-kira homogen apa tidak? Nah, biasanya kalau kita berbicara dengan homogen apa tidak, itu lebih ke bagaimana karakteristik ada di lapangan, gitu. Kita lihat bagaimana masalahnya itu kira-kira mengelompok apa tidak. Apa dia produk treatment sendiri untuk diselesaikan, gitu. Nah, itu adalah ketika kita dapat di tahapan deskriptif. Nah, jadi ketika nanti Anda menggunakan metode statistik, itu nanti menyesuaikan juga, gitu. Jadi khawatirnya adalah ketika nanti Anda ada data outlier, tapi Anda gunakan metode yang dia sangat sensitif pada outlier. Itu sangat bahaya, gitu. Nah, jadi manajemen informasi seperti ini juga Anda perlu punya, gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda sudah paham di deskriptif, Anda sudah paham bagaimana nanti cek outlier, nanti melihat bagaimana homogenitas, heterogenitas, gitu. Apakah linear apa tidak, gitu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di regresi. Nah, jadi itu adalah tahapan penting di deskriptif. Nah, terus tahapan kedua ada namanya predictive. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan informasi deskriptif di sana, sudah mengeliminasi variable apa yang mungkin penting di sana, karena dalam prinsip statistik itu ada namanya parsimony, gitu. Apa maksudnya parsimony? Jadi model yang kita gunakan adalah sederhana, gitu. Jadi akurasinya tinggi, dan banyak variable yang bisa jelaskan di sana, gitu. Untuk reasoning, gitu. Itu dimakan parsimony. Makanya nanti ketika Anda sudah dapatkan variable yang penting dari deskriptif, Anda modelkan ke predictive, gitu. Yang terakhir adalah perspective, gitu. Nah, jadi ini lebih ke tahapan bagaimana ketika Anda mengekspor informasi di sana. Jadi Anda melihat bagaimana kesempatan metode ini. Apakah robust, apa tidak. Apakah memang layak digunakan untuk predictive, apa tidak, gitu. Nah, jadi setelah Anda dapat gunakan untuk pemodelan, Anda bisa gunakan perspective, gitu. Jadi ini ada tiga tahapan penting yang harus Anda miliki ketika Anda menggunakan metode statistik. Yang pertama ada descriptive, yang kedua predictive, yang ketiga ada perspective, gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini ada ya, selanjut dulu. Nah, ini adalah salah satu pergiasaan paradigma di RHB Detail. Nah, jadi yang ada di sekarang ini adalah kita lebih ke manajemen tori-nya, gitu. Karena kenapa? Karena di dalam big data ini kita menjadi data is the king, gitu. Informasi itu yang lebih penting di sana. Kita tidak sudah susah payah lagi koleksi data, karena data itu melimpah. Nah, makanya yang dulu-dulu itu lebih ke model is the king, sekarang menjadi data is the king. Still, kita juga harus memiliki bagaimana domain teorinya. Kita lihat bagaimana domain teorinya itu terhadap satu masalah, terhadap big data, dan kita analisis lagi bagaimana pattern teorinya, gitu. Nah, kayaknya di sini ada dua aspek penting yang Anda harus mempunyai. Data-driven, dan juga theory-driven. Mengapa demikian? Karena di dalam era big data ini kita punya variable yang banyak, ya. Misalnya saya menggunakan variable sama 200, gitu. Tapi nggak semua variable itu penting di sana. Nah, makanya kita bisa gunakan filter selection, atau kita bisa memilih di regresi, kita bisa memilih variable mana yang penting kita gunakan untuk pemodalan. Nah, makanya di sana butuh dua aspek ilmu yang Anda harus memiliki, yang namanya data-driven, dan juga theory-driven. Mengapa demikian? Karena kekhawatirnya adalah ketika kita bilang data itu penting, pada teorinya bilang tidak penting, nah, nanti Anda dilema, gitu. Jadi, Anda nanti galau, mikir ini gimana variablenya, ya. Padahal dia tidak signifikan. Tapi, teorinya bilang signifikan. Nah, disitulah peran judgment Anda sebagai researcher nanti. Jadi, Anda bisa menggunakan juga, gitu. Atau Anda bisa mengganti metodenya, metode non-parametrik. Jadi, ketika nanti Anda menggunakan beberapa pemodelan, itu handle-lah data itu dengan baik dan benar, gitu. Jadi, ketika nanti data itu bilang tidak signifikan, tidak signifikan, mungkin akurasi rendah, itu bukan salah di datanya. Tapi, bagaimana Anda keliru ketika Anda menggunakan model, gitu. Tools-nya, gitu. Jadi, anggaplah ketika nanti Anda mau nempel jam dinding di dinding, gitu ya, kita butuh paku sama palu. Tentu Anda menggunakan palu untuk mukul paku itu. Jangan gunakan obeng, gitu. Nah, itu sama halnya, prinsipnya seperti statistik. Jadi, ketika Anda menggunakan masalah apa, gunakanlah metode yang relevan di sana, gitu. Yang sesuai juga di sana, gitu. Nah, jadi intinya adalah di dalam Big Data ini, penelitian itu tidak berawal dari hipotesis yang dikonfirmasi. Tapi bergerak lebih ke eksplorasi data, gitu. Guna memperoleh informasi yang maksimal. Nah, makanya di sini kita akan lebih oportunis. Karena kita lebih memanfaatkan apa yang data yang ada di sana, gitu. Sehingga nanti terjadilah pencarian yang terarah, gitu, di sana. Nah, ini adalah beberapa kesundurungan di era Big Data. Jadi, ketika nanti Anda mau membuat penelitian untuk tesis, silakan ketika Anda membuat questionnaire. Tidak masalah. Nah, tapi ketika nanti Anda menggunakan file-frible, apa yang ada di data-data pemerintah, entah di Satanas, Sukarnas, Anda bisa gunakan teknik Big Data, gitu, untuk mengeliminasi fitur yang penting apa-apa di sana, gitu. Nah, ini adalah salah satu pergeseran riset di era Big Data sekarang. Nah, ini adalah salah satu contoh dari konseptual, dari data analisis, gitu. Di sini ada nama data source. Nah, dalam data source ini, tentu di sana ada database, ada legacy system, ada SaaS apps, applications, web service, dan lain-lain. Ini adalah tempat di mana data itu tersimpan, gitu. Nah, jadi ketika data itu tersimpan, kita panggilkan data ini di data loaders, kita lihat bagaimana raw datanya, gitu. Nah, di sini adalah tahapan tadi deskriptif. Jadi Anda bisa melihat bagaimana katalog informasi data di sana. Bagaimana Anda discovery di sana. Kira-kira variable-nya itu mempunyai skala data yang sama atau tidak, gitu. Karena skala data itu penting, ya, digunakan untuk pemudelan. Karena nggak semua skala data bisa digunakan untuk pemudelan. Jadi Anda bisa merubah data itu dulu, gitu. Jadi ketika nanti Anda punya data skala nominal, ordinal interval ratio, itu nggak semua data itu bisa digunakan untuk analisis. Jadi sesuai dengan juga dengan skala datanya. Nah, terus di sini ada tahapan trusted data. Ini saya sampaikan tadi, ketika nanti Anda gunakan analisis, lihat dulu datanya itu. Kira-kira relevan atau tidak ketika digunakan. Makanya kita harus menggunakan problem yang paling penting di sana itu, apa saja untuk diregresikan, gitu. Nah, di sini ada tahapan service data. Dan di sini ada tahapan data visualisasi. Nah, di sini Anda bisa gunakan beberapa teknik visualisasi. misalnya apa yang sederhana, boxplot, gitu. Terus nanti ada streamplot, dan lain-lain. Itu adalah tahapan nanti Anda melihat bagaimana fenomena data itu di sana, gitu. Sehingga nanti di sini ada tahapan insight stores. Jadi kita lihat insight apa saja yang ada di dataset tersebut, gitu. Nah, setelah tahapan ini selesai, jadi kita tahapan ke statistik analisis. Anda bisa gunakan statistik dasar, regresi, SAM, atau Anda bisa gunakan machine learning, gitu. Kalau Anda mau gunakan metode-metode machine learning, gitu. Ini adalah konseptual untuk statistical analysis. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada. Selanjut lagi. Nah, kita masuk ke statistical inference untuk week ke-8. Apa maksudnya statistical inference? Jadi sebenarnya statistical inference ini adalah salah satu dasar dari statistik ketika kita mengkaji bagaimana populasi, gitu. Jadi kan ketika kita mengkaji suatu masalah, nggak semua informasi di populasi itu bisa kita gunakan. Mengapa? Karena mungkin satu, kita keterbatasan dalam biaya. Jadi makanya kita harus menggunakan sampling saja, gitu. Maka kita bisa kontrol margin of error di sana. Yang kedua, mungkin karena waktunya mungkin tidak cukup, gitu. Karena durasi S2 kan 2 tahun Anda harus lulus. Jadi Anda harus gunakan, Anda harus cari kira-kira bagaimana riset yang waktu pendek itu bisa dilakukan. Tapi memberikan banyak manfaat, gitu. Nah, itu adalah ketika nanti Anda juga paham bagaimana statistical inference di sana, gitu. Nah, jadi pada intinya adalah dasar statistical inference ini, kita menguji juga hipotesis. Jadi kita menguji bagaimana hipotesis kita ketika kita mempunyai satu asumsi tertentu, kira-kira benar hipotesis itu diterima apa tidak, gitu, dengan alpha. Atau tingkat kepercayaan tertentu, gitu. Alpha Anda bisa setkan 5 persen atau 10 persen. Nah, biasanya itu bergantung juga dengan masalah apa yang Anda akan kerjakan. Biasanya kalau saya, biasanya di kedokteran nuklir, biasanya kami gunakan alpha itu 99 persen, gitu. Bahkan nanti bisa sampai 99 sekian persen, agar nanti semakin kecil sekali error yang digunakan, gitu. Tapi ini berbahaya ketika Anda gunakan untuk penelitian sosial. Mengapa demikian? Karena ketika saya mengkaji suatu masalah, masalah yang berkaitan dengan manusia, manusia itu kan maksudnya dinamis, ya. Kalau kita bicara dengan sosial, dengan humanioranya. Nah, jadi khawatirnya adalah ketika kita menggunakan alpha yang sangat tinggi, khawatirnya banyak variable yang mungkin tidak signifikan di sana, gitu. Nah, jadi ini suatu dilema juga. Jadi ketika saya membuat penelitian, nggak masalah ketika nanti Anda gunakan alpha itu hanya 80 persen, gitu. Jadi errornya 20 persen itu nggak masalah. Jadi sesuaikan juga dengan bagaimana Anda melihat suatu masalah tertentu, gitu. Jadi ketika Anda gunakan alpha untuk topik-topik kesehatan, itu disarankan errornya semakin kecil. Sama hanya seperti industri, ya. Kalau kita berbicara dengan kualiti kontrol, gitu. Nah, itu juga kita harapkan bahwa alpha itu semakin kecil. Jadi kita mengalami errornya semakin kecil juga, gitu. Nah, itu adalah salah satu konseptual di statistical inference. Nah, jadi di statistical inference ini... Sorry, Pak. Boleh nanya sedikit, Pak. Bukan, Mas Dini. Baik. Sorry. Mas ya, Pak. Ya, Bang Yunus. Agak-gak kebiasa. Jadi gini, Mas. Untuk tingkat alpha tadi, ada rule of thumb-nya nggak ya? Artinya gini. Biasanya kan kalau penelitian itu alpha 5 persen, gitu ya. Kalau lihat banyak topik-topik manajemen keuangan itu 5 persen. Teman-teman SDM juga 5 persen. Apakah ada rule of thumb-nya? Jadi kan menarik, Mas sampaikan, Pak Fa. Untuk doktor nuklir, 99, something persen, gitu ya. Nah, ada nggak sih sebenarnya rule of thumb-nya? Atau memang ada ketentuannya atau nggak sih, Mas? Kalau itu sebenarnya lebih ke bagaimana riset itu sendiri, Mas, ya. Jadi kalau saya pengalaman yang kalau ada riset tentang kesehatan itu biasanya gunakan alpha salah itu 1 persen. Jadi kita hanya mentolerir salah itu 1 persen. Karena bahaya, karena menangkut nyawa. Tapi kalau misalnya nanti berbicara tentang bagaimana manusia, aspek apa saja yang penting di sana, itu kan sulit itu. Karena berbeda ya, case study-nya. Nah, itu tuh lebih ke sensenya kita aja sih. Gitu kalau dari saya, Mas. Jadi kalau nanti gunakan pengertian, nanti misalnya gunakan 10 persen. Ya nggak masalah. Itu memang cara kita melihat masalahnya aja. Kita hanya tolerir kalau salah kita itu hanya 90 persen. Sorry, benar kita itu 90 persen. Jadi salah kita cuma 10 persen. Itu nggak masalah. Kalau dari saya yang beda statistiknya. Itu hanya kepedean kita aja. Melihat bagaimana manajemen error-nya. Karena dalam statistik itu kan sebenarnya kita memberikan kepastian. Di dalam kondisi yang tidak penuh kepastian. Jadi dengan kondisi yang penuh ketidakpastian itu kita berani ngasih berapa persen kesalahan kita. Makanya dalam statistika itu hal yang paling penting adalah kita manajemen error. Manajemen residual-nya. Jadi residual itu kita kontrol di sana. Kira-kira residual ini kecil apa tidak. Itu sih kalau konseptualnya. Kalau dari saya. Oke, terima kasih, Mas Rizky. Oke, selanjut lagi. Nah, di sini namanya CLP. Atau Central Libate Theorem. Nah, jadi begini. Karena di dalam regresi itu nanti minggu depan Anda berbudget dengan GLM ya. Jadi generasi dunia remodel. Nah, jadi ketika nanti Anda gunakan regresi itu ikuti datanya gitu. Nah, jadi kebanyakan ketika Anda gunakan regresi, Anda gunakan regresi berganda ya. Itu kan distribusinya normal. Tapi semua test tadi yang ada di lapangan itu berbeda. Jadi ada namanya binomial, ada namanya puasong, beta, gamma, dan lain-lain. Contohnya apa? Contohnya, misalnya riset S3 saya tentang spesies gitu. Karena kan ketika kita berbicara tentang spesies, itu tidak semua lokasi itu ada di sana. Makanya mungkin ketika kita lihat, mengkaji suatu masalah itu apa atau tidak di sana, kita gunakan puasong gitu. Nah, puasong itu negatif binomial gitu. Nah, jadi ini ketika nanti Anda ada satu masalah tertentu, Anda ikutkan data itu pada distribusinya gitu. Jadi jangan salah kaprah langsung gunakan ke Gaussian. Nah, ini adalah pandangan yang saja gitu. Jadi ketika Anda mau mengetahui lebih dalam lagi, Anda harus baca dengan Central Limit Teorem. Nah, jadi intinya adalah, sebagai saya informasikan tadi di statlet sebelumnya, kita ada populasi gitu. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana riset kita ini, sampelnya ini yang paling tidak representatif dari populasi. Makanya kita bisa gunakan sampling. Nah, kayak Anda sudah belajar beberapa teknik sampling dari probability sama probability gitu. Nah, jadi ketika Anda sudah pede, sudah tahu mau pakai sampling apa, kita dapat data di sana, nah kita cari ukuran-ukuran penting di sana. Nah, biasanya kita mencari nilai min-nya bagaimana, nilai standar deviasinya bagaimana, nah tujuannya adalah ketika nanti Anda dapatkan nilai min, atau mu yang biasanya di statistik, nah, ini adalah ukuran pusat atau rata-ratanya gitu, atau X bar, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah beberapa dasar-dasar untuk Central Limit Teorem. Namanya juga Limit Teorem ya, terpusat dia. Nah, jadi ini adalah ukuran data, ukuran measurement yang dapat Anda gunakan untuk melihat bagaimana batasan-batasan itu di sana gitu. Nah, jadi nanti untuk lebih detailnya kita belajar di GLM, atau di General Signer Model. Mengapa? Karena di GLM itu regressing kita bisa sesuaikan dengan data kita. Kita bisa gunakan regresi Poisson, kita bisa gunakan regresi Genomial, kita bisa gunakan regresi Gamma-Gamma, dan lain-lain gitu. Nah, jadi dinamai GLM itu adalah General Signer Model, jadi dia lebih ke berangkat bagaimana datanya. Kita fitkan data itu, mengikuti distribusi apa, nah kita gunakan link function-nya nanti. Nah, itu lebih jelas lagi di GLM. Nah, ini hanya pengetahuan lebih awal dulu, biar nanti minggu depan agak tidak kaget gitu, bisa catch up. Nah, jadi saya ulangi lagi, di CLT, atau Central Limit Teorem, di sini Anda harus paham bagaimana mencari mean sampling. Nah, nanti Anda ketika Anda depopulasi, Anda hitung nilai mean-nya berapa di sana. Nah, yang kedua, Anda lihat bagaimana distribusinya. Apakah data itu mengikuti distribusi normal, yang biasanya, ataukah distribusi Poisson, yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Misalnya tadi, spesies tertentu, atau apakah log normal, apakah beta, apakah gamma gitu. Nah, jadi setiap data itu, masalah itu mengikuti distribusinya masing-masing. Nah, makanya saya sampaikan tadi, yang nggak salah itu, data itu nggak pernah salah. Yang salahnya kita, cara kita melihat masalah itu. Nah, yang ketiga, Anda ketahui juga bagaimana menghitung senar reviasi. Nah, biasanya digunakan sigma. Nah, sigma ini nanti Anda gunakan untuk melihat bagaimana nilai standar reviasi itu di populasinya gitu. Nah, jadi Anda bisa gunakan nilai sigma dibagi jumlah n-nya, atau jumlah data set yang ada di sana. Nah, ini adalah salah satu konstatual di Central Limit Forum, atau CLT. Selanjut dulu. Nah, selanjutnya namanya confidence interval. Jadi, mudahnya adalah confidence interval ini adalah batasan. Dan kita sudah dapat nilai mu ya. Nah, confidence interval ini adalah batasannya, jadi batas bawah sampai batas atasnya, ketika Anda gunakan 95%. Nah, jadi nilai, semakin sempit Anda gunakan alpha, maka semakin besar gemuk pula, nilai confidence-nya ini. Nanti ketika Anda gunakan 99%, berarti akan ada di sini. Nah, jadi semakin besar nilainya di sini, tapi semakin sempit juga kesalahannya nanti. Nah, jadi intinya adalah dalam confidence interval ini, rentang nilai yang masuk akal untuk parameter populasi disebut interval kepercayaan, atau interval confidence. Nah, jadi juga kita bisa menggunakan statistik sampel untuk memperkirakan parameter seperti menangkap ikan di danau keruh dengan tombak. Nah, jadi ketika kita ingin menangkap ikan di danau yang keruh, pakai tombak, ini kan susah ya. Hampir memberikan, hampir sulit lah gitu. Kecuali kalau kita punya sense yang bagus. Nah, misalnya karena ada beberapa researcher yang mungkin dia udah 20 tahun belajar statistik, jadi dia tidak usah uji apapun itu, dia punya sense. Oh, kalau masalah ini pakai distribusi ini. Oh, kalau masalah ini pakai distribusi itu. Nah, itu ketika Anda punya sensenya. Nah, tapi ketika Anda dari awal, kayak lost sekali informasi apa yang ada, Anda lihat dulu bagaimana paten data di sana. Nah, makanya ketika nanti Anda gunakan confidence interval, ini seperti Anda menjar ikan di danau gitu. Karena kita bisa memaksimalkan informasi. Kita bisa memaksimalkan waktu dan tenaga kita dalam riset. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi, ketika kita bisa melempar tombak di mana kita melihat ikan, tapi kita mungkin akan meleset. Nah, itu mungkin ketika nanti Anda tidak mempunyai kompunasi interval. Nah, tapi ketika kita melempar jaring di arah itu, kita memiliki peluang yang bagus untuk menangkap ikan. Nah, ini adalah salah satu keunggulan di kompunasi interval. Jadi, kalau untuk teknik-teknik machine learning, nah, machine learning itu tidak memberikan seperti ini. Maka dikatakan machine learning itu adalah model black box. Karena dia tidak bisa digunakan untuk reasoning. Seperti ini. Nah, jadi plus minus ketika Anda gunakan metode statistik tradisional dan juga machine learning. Nah, jadi tradisional ini ketika Anda gunakan metode itu, mungkin Anda akan kewalahan menggunakan asumsi. Asumsi-asumsi-asumsi-nya banyak. Datanya bersih gitu. Nah, tapi ada banyak sekali informasi-informasi yang akan bisa Anda dapatkan tuh. Salah satunya kompunasi interval. Nah, di machine learning Anda tidak bisa dapatkan ini. Jadi, intinya adalah kita bisa melaporkan informasi rentang nilai yang masuk akal. Jadi, atas sampai batas bawah. Dan kita bisa melihat bagaimana peluang yang bagus untuk menangkap parameter informasi yang tepat di sana. Nah, ini menurut pendapat saya di buku saya gitu. Saya lanjut dulu. Nah, jadi ini saya sampaikan tadi. Yang namanya kompunasi interval. Jadi, basic-nya adalah Anda tahu dulu bagaimana CLT. Hukum-hukum CLT. Nah, jadi di sini ada hukumnya. Bahwa jika kita punya N yang besar, yang besar ini relatif kita memandang isu ya. Ada orang yang bilang 100 itu besar, ada yang bilang 100 itu kecil. Ada orang yang bilang 30 itu besar, 30 itu kecil gitu. Nah, tapi biasanya kalau di statistik itu, data yang lebih dari 30 itu dibilang besar di sana. Nah, jadi Anda bisa menghitung nilainya dengan X bar, terus nilai normalnya, ini karena mengikuti distribusi normal, karena ada dua parameter, MIU, dengan sigma dan akar N, datanya. Ini adalah X bar-nya dan ratanya. Nah, jadi ketika kita mencari nilai menu ini, kita mengetahui bagaimana standar deviasinya gitu. Jadi, biasanya kalau di 95% itu nilainya 1,96. Nah, jadi Anda ketika Anda punya data, Anda cari dulu nilai X bar-nya. Nanti dia akan memusat seperti ini. Nah, jadi nanti Anda akan dapatkan selangkah percayaannya itu dari batas kiri sampai batas kanan gitu. Jadi, plus minus-nya seperti apa. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi, ketika nanti Anda mencari nilai confidence interval, Anda bisa gunakan rumus seperti ini. Anda cari sebelah kirinya, nilainya akan berapa, dan sebelah kanan akan bernilai berapa gitu. Nah, ini adalah salah satu perhitungan untuk confidence interval. Nah, ini ada prosedurnya ya. Jadi, prosedurnya adalah ketika kita membangun dengan alpha 5% untuk MIU atau X bar, nah, biasanya kita mengambil sampel Acak gitu atau IID, identik berhubungan normal gitu. Berkurang N. Dan temukan misampel X bar. Nah, kita ketika kita ada data, kita tahu juga berapa jumlah data kita, kita sebut dengan N, dan bagaimana nilai X bar-nya di sana. Nah, jadi ketika nanti mempunyai N yang besar, kita bisa menghitung dia sebelah kanan. Nah, nilainya kan semakin besar ya. Misalnya, kita punya MIU-nya 85. Nah, berarti kalau nilainya lebih dari 85, nah, kita hitung dia dengan rumus seperti ini. Dan ketika nanti kurang dari 85, hitunglah rumus seperti ini. Jadi, kita tahu batasan kiri sama batasan kanannya. Atau batas atas sama batas bawahnya gitu. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk dia, sigma itu diketahui. Nah, tapi isunya di lapangan itu sebenarnya nggak diketahui. Jadi, kita bisa lakukan dengan seperti ini. Nah, jadi misalnya ketika nanti gunakan sigma yang tidak diketahui, jadi kita tidak tahu bagaimana standar deviasi kita di sana, kita bisa menggantinya rumusnya seperti ini. Nah, jadi kita dapat mengganti dengan tebakan terbaik kita. Jadi, kita sebut dengan SD atau standar deviasi. Jadi, kita bisa mendapatkan nilai MIU, terus nilai X bar, nilai MIN-nya kita, plus minus 1 dikurang 96, S dibagi akar N gitu. Nah, seperti ini. Jadi, di sini ketika nanti Anda gunakan satu masalah tentu, kadang data kita akan normal seperti ini. Atau mungkin akan skew ke kanan, atau skew ke kiri. Nah, jadi ketika nanti Anda gunakan uji ini, ini sangat berbahaya gitu. Karena S-nya ini adalah penugaan yang buruk untuk sigma jika ukuran sampelnya kecil. Dan dia sangat sensitif terhadap outlier. Jadi, ketika Anda punya masalah, ketika datanya itu ada outlier, seperti ini, ini ada outlier, ini juga ada outlier, Anda bersihkan dulu. Jadi, Anda eliminasi outlier-nya, baru Anda gunakan uji statistik ini. Mengapa ada makin? Karena dalam statistik itu ada tiga uji ya. Sorry, ada tiga nilai utama. Namanya mean, median, dan bonus gitu. Nah, nilai mean ini, ini dia sangat sensitif sekali terhadap outlier. Karena ketika nanti misalnya Anda gunakan untuk pengujian, atau perhitungan, dia akan tidak berada benar-benar di tengah gitu. Karena dia kan pembagiannya itu besar ya. Nah, berbeda dengan median. Kalau median ini lebih cenderung konsisten terhadap outlier. Nah, jadi biasanya ketika saya mau melihat ukuran pusatnya, saya lebih cenderung melihat median daripada mean. Karena median ini lebih ke konsisten dia, kalau ada outlier. Jadi, dia bisa menangkap outlier, seperti apa, untuk kita informasikan. Nah, mean ini agak sulit, karena dia sensitif. Tapi, disini ada asumsinya, kita bisa membutuhkan data itu 30, dan jika Anda gunakan ini, dia tidak boleh skew ke kiri dan skew ke kanan. Maka, dia harus normal. Ketika Anda mau menguji tentang, melihat bagaimana nilai mean tertentu. Jadi, ketika nanti Anda punya masalah, Anda pisahkan. Masalah data dia dengan tampak outlier, dan juga masalah dengan ada outlier. Jadi, Anda bisa mengkaji gitu, kira-kira bagaimana analisisnya seperti itu. Nah, makanya di dalam pengujian statistik, selain kita menguji tentang uji teori, kita bisa lihat secara visual. Makanya kita bisa melihat nilai histogram. Jadi, kita bisa justifikasi dulu, bagaimana data kita, apakah ada outlier, apakah tidak. Jika ada, solusinya cuma dua. Anda menghapuskan outlier itu, atau Anda ganti metode lain yang dia robas terhadap outlier. Atau dia tidak sensitif terhadap outlier. Nah, itu adalah salah satu sugesti dari saya ketika Anda menggunakan penerbiyan. Nah, ini saya sampaikan tadi, ketika nanti menggunakan confidence interval, karena dia kan melihat batas atas sama batas bawah ya, ke dalam min. Nah, makanya di sana juga sampelnya harus independen. Jadi, kita asumsikan bahwa pengamatan kita harus independen gitu. Jadi, tidak terpengaruh dengan variable lain. Misalnya, Anda punya dua variable, variable A sama variable B. Jadi, kita asumsikan bahwa A ini independen. Dia tidak akan terpengaruh dengan B. Sama halnya, B itu harus independen. B itu tidak boleh terpengaruh oleh A gitu. Jadi, saling berdikari atau berdiri sendiri. Nah, terus ada asumsi lain. Jika pengamatan berasal dari sampel acak, sederhana dan terdiri dari kuang di sepulsi populasi, maka pengamatan tersebut hampir independen. Nah, ini adalah asumsinya. Dan yang kedua, jika subjek dalam eksperimen dianggap independen, jika mereka menjalani dan memiliki keacakan. Nah, makanya di dalam independen ini, kita asumsikan bahwa dia random ya. Dia acak gitu. Nah, jadi ini yang malah bertujuan bahwa kita bisa justifikasi bahwa sampel kita adalah sampel yang independen. Itu variable kita independen. Karena dia juga acak gitu. Nah, ini adalah asumsinya untuk kepedas interval. Nah, jadi yang tadi ditanya sama Mas Dini ya, jadi apa yang dimaksud dengan kepedaan 95%? Nah, jadi sebenarnya 95% ini hanya berapa persen kita percaya bahwa kita melakukan hal yang benar. Atau kita mempunyai kepedean kalau kita salah sebesar 5%. Ini hanya berupa intervalnya saja. Nah, jadi ini ada beberapa prosedurnya. Yang pertama, jadi ketika kita mau membangun suatu nilai 95%, nanti ini saya di slide nyalain ada nilai-nilainya. Bagaimana dengan 99% atau 90%. Jadi kalau 90% nilainya adalah 1,96. Jadi nilai batasnya di sana gitu. Jadi kita meng-cover bahwa nilai ini akan mencakup rata-rata populasi di sana. Nah, jadi setelah kita mengambil sampel dengan interval yang dibangun, kita tidak yakin apakah interval yang dibangun itu mencakup apa tidak. Benar, ini kita tidak tahu. Apakah dia mencakup apa tidak. Haya Tuhan yang tahu gitu. Nah, makanya dalam saya sampaikan tadi, ini namanya statistika itu, dalam bidan kondisi yang penuh ketidakpastian, kita berani ngasih kepastian. Nah, makanya kita harus mengkontrol error di sana gitu. Nah, sebenarnya kita juga dibilang tahu, juga tidak tahu. Dibilang tidak tahu, ya kita tahu. Nah, kita berada di tengah-tengah di sana gitu. Karena kan di dalam kondisi yang tidak penuh pastian di sana. Nah, jadi sederhananya adalah sama seperti ketika Anda mengutip dollar price kantor, jadi ketika pada awalnya kan kita memikir sempat yang sama ya, dalam undian. Nah, jadi ketika hasilnya nanti, hasilnya cuma dua, Anda dapat apa tidak gitu. Nah, ini sama hanya ketika Anda guna lapangan berdasarkan interval. Jadi Anda bisa melihat bagaimana batasan-batasan itu di sana. Nah, dari batas atas sampai batas bawahnya. Sebentar, selanjut dulu. Nah, ini saya sampaikan tadi, ketika Anda gunakan nilai alpha tertentu, Anda bisa gunakan 10%, tadi gunakan 90%, Anda bisa gunakan 5%, atau Anda bisa gunakan 99%. Nah, ini adalah hukum-hukumnya. Mungkin dari beberapa dari Anda, mungkin belajar tentang sigma ya. Jadi saya kasihgung sebentar dengan sigma. Nah, jadi ini ada batasannya. Ini batasan paling kiri ini, atau batasan bawah ini, akan beneran dengan alpha minus alpha dibagi dua. Jadi nilai ini adalah seimbang gitu. Antara kiri sama kanan. Nah, makanya kita ingin mencari bagaimana luasan di sini. Nah, di sini ada beberapa min yang bisa Anda gunakan. Anda bisa gunakan 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, sampai 6 sigma. Nah, biasanya kalau dari teman-teman dari teknik industri, manajemen logistik, mereka concern ke sini. Mereka gunakan 6 sigma untuk melakukan untuk decision making-nya. Karena semakin sempit nilai sigma ini, maka semakin kecil nilai error-nya. Dia akan beri nilai sebesar 99,9999996 persen gitu. Oh, sorry, 7 persen. Nah, ini adalah ketika Anda gunakan 6 sigma. Jadi Anda hanya punya kekeliruan sebesar 0,03 persen. Itu kesalahan Anda gitu. Nah, ini adalah beberapa konseptual nilai alpha yang bisa Anda gunakan. Anda bisa gunakan 1 persen, terserah. Anda bisa gunakan 5 persen, terserah. Atau Anda bisa gunakan 6 sigma juga, tak apa-apa gitu. Nah, ini adalah konseptualnya ketika nanti memilih alfanya. Nah, ini saya sampaikan tadi ketika nanti Anda misalnya, Anda tertarik ingin menggunakan 6 sigma. Jadi 6 sigma ini pada umumnya digunakan untuk mengelihat bagaimana efektivitas ya. Dalam suatu jasa, produk gitu. Jadi kita melihat bagaimana kualitas di sana terhadap keliurannya. Nah, maka nilai alpha ini akan sangat besar. Sampai hanya berkisar 0,001 persen, atau sampai dengan 0,0024 persen gitu. Nah, jadi semakin besar sigma-nya akan semakin besar pula nilai akurasinya di sana. Atau itu akan memberikan bahwa Anda gunakan 10 variable. Mungkin yang sebenarnya cuma 2 gitu. Karena itu benar-benar penting ketika Anda gunakan untuk decision making. Nah, jadi semakin banyak sigma yang Anda gunakan, mungkin akan semakin banyak pula variable yang akan signifikan di sana gitu. Nah, jadi saya ulangkan lagi. Jadi, di dalam sigma ini kita melihat bagaimana prinsip-prinsip lean. Atau kita melihat bagaimana efesensi. Kuncinya cuma satu. Kita melihat bagaimana efesensi di sana yang akan mengganggu dalam proses, dalam jasa atau industri, untuk meningkatkan efesensi gitu. Nah, jadi paling intinya adalah ketika Anda menggunakan sigma lebih tinggi, si sigma, ini adalah metodologi untuk melihat bagaimana kecepatan produksi. Dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai. Maka saya sampaikan tadi, ketika mungkin Anda gunakan variable 10, mungkin Anda gunakan alpha 5 persen, 5 signifikan gitu. Nah, makin banyak alpha Anda gunakan, maka semakin mungkin ya, mungkin ada kesundurungan nilai variable yang akan semakin berkurang gitu. Karena mungkin tidak penting digunakan untuk pemodalan di sana. Nah, jadi ini plus minusnya ketika Anda gunakan melihat suatu masalah. Anda hanya concern melihat bagaimana hubungan variable yang paling penting kah, atau hanya Anda mau melihat bagaimana dinamika dari masalah ini untuk diselesaikan gitu. Nah, itu adalah beberapa pandangan-pandangan saja ketika Anda gunakan penelitian. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada, saya lanjut lagi. Ijin, mas. Pakan. Maaf, maaf. Yang tadi tabel itu, tadi bacanya gimana, mas? Yang mana ini? Itu kan jumlah, bukan yang sebelumnya. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, yang ujur tadi. Yang ini. Yang sik-sik, ma. Yang ini. Setelahnya, setelahnya. Yang ini? Setelahnya, Pak. Setelahnya, Pak. Setelah setelahnya. Yang ini. Nah, ini loh. Jadi sebenarnya ini sama. Ini kan ada tingkat step gitu ya. Kemudian ke kartu kanan, apa namanya, sigmanya gitu ya. Berarti kan, itu kan yang paling gede gitu, paling gede kan sig-sigma tapi stepnya sedikit gitu ya. Iya, benar. Ini kaitannya dengan link itu. Ternyata, ternyata banyak, apa namanya, alur atau itu yang tidak, variable yang tidak nge-hit langsung ke ininya gitu ya. Iya, benar. Ini kesenderungannya aja ya. Iya, maka sesampingan tadi. Kalau nanti punya ada 10 variable, mungkin sampai dia 5 sigma, bisa 7. Tapi sampai 6 itu nggak suka ke pangkas, mungkin hanya 1 gitu. Ini kesenderungannya saja gitu. Oke. Oke. Nah, ini juga intermezzo. Jadi si sigma ini tentu kita dalamnya sigma ya. Kita melihat di sana ada min di sana gitu. Nah, kita melihat bagaimana perbedaannya dari turunan secara eksponensial. Maka di sini nanti akan Anda dapatkan nilai median. Nah, biasa di sini itu nilai mediannya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana gap-nya. Alat tersebut dengan range. Nilai range antara median sama minnya di sana. Nah, jadi ini lebih ke bagaimana ketika nanti Anda gunakan si sigma untuk melihat bagaimana di PMO. Atau di fake per million opportunities gitu. Nah, jadi biasanya untuk si sigma ini dia menggunakan 3,4 di PMO. Atau nilai akurasinya itu sebesar 99 sekian persen gitu. Nah, jadi sama halnya ketika nanti konsumen seperti ini. Ketika Anda mau makir mobil, tentu Anda melihatkan sebelah kiri sama sebelah kanan Anda kira-kira mepet atau tidak gitu dengan mobil sebelah. Nah, sama halnya seperti itu. Kita fitkan bagaimana mobil itu bisa terpakir dengan benar, berada di tengah-tengah, berarti itu sudah ada di tempat di nilai minnya. Nah, jadi kekhawatiran adalah semakin Anda ke kiri, semakin di fake gitu. Atau ke kanan semakin di fake juga. Nah, jadi kita harus berada di tengah-tengahnya untuk memakirkan mobil itu dengan baik gitu. Nah, bisa Anda pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Selanjut dulu. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi ketika nanti Anda misalnya gunakan sigma yang tinggi, misalnya Anda gunakan alpha itu sampai sekian persen, nah, jadi ini akan memperendah juga nilai di fake-nya di sana. Makanya nanti akan ada kesendurungannya, bagaimana ketika 1 sigma, 3 sigma sama, sampai dengan 6 sigma. Jadi ini hanya berupa rank-nya tertentu ketika kita menolak atau menerima hipotesisnya. Nah, makanya ketika nanti Anda gunakan 3 sigma, berarti di sini ada 3 standar deviasi. Jadi targetnya juga spesifikasinya. Jadi kita ada targetnya, kita ada batasannya untuk menolak hipotesis. Nah, jadi kita melihat bagaimana batasan pertama ke median pertama, terus batasan kedua ke median kedua, ketiga sampai seluruhnya ada sampai ke 6 gitu. Sampai bagaimana nilai median yang kita sepertasikan. Sebesar berapa gitu. Itu konsep paling gampang untuk memahami dengan 6 sigma. Nah, biasanya konseptual ketika kita mau menggunakan alpha tertinggi sama alpha terendah, itu sama halnya ketika kita melihat bagaimana masalah itu terhadap BMSC. Misalnya ada define, measure, analyze, import, and control. Nah, ketika kita ingin membuat suatu riset, jadi kita bagaimana mengkaji apakah metode itu benar atau tidak, bagaimana teori itu benar atau tidak, apakah jasa yang kita tawarkan itu sudah benar atau tidak, kita bisa men-define juga bagaimana kurangannya sana, kita bisa measure, analyze, improve, and kita control. Nah, atau kebalikannya, ada gunanya sendiri ketika gunakan sigma yang berbeda atau nilai alpha yang berbeda, kita bisa gunakan untuk DMDV, atau untuk men-define, measure, analyze, design, and verify. Nah, ini hanya bagaimana kita bisa melihat masalah itu sendiri. Jadi, ketika Anda menggunakan suatu masalah ini, Anda menggunakan alpha itu 5%, atau 1%, atau 10%, itu terserah. Itu para endingnya adalah balik lagi ke Anda. Apa yang mau Anda capai di sana? Atau Anda mau melihat hanya sebuah masa tertentu, atau Anda mau mengkontrol sebuah variable, atau Anda hanya menggunakan verify variable tersebut. Karena benar, important, atau tidak, gunakan untuk masalah Anda yang ada. Nah, ini adalah paradigmanya untuk memahami dari nilai alpha itu sendiri. Nah, lanjut ke hipotesis testing. Tentu ketika kita berbicara untuk mengkaji apakah teori kita itu benar atau tidak, kita harus menguji namanya hipotesis ya. Makanya di hipotesis, mungkin Anda sudah belajar, ada namanya H0 sama H1. Nah, nanti akan kita brainstorming lagi. Jadi, para intinya adalah ketika kita menguji hipotesis, kita melihat bagaimana possible value dari layar populasi kita, atau dari sampling kita. Apakah sampling itu benar-benar bersuai porsi di populasi itu? Nah, makanya kita harus menguji statistical inference-nya untuk melihat bagaimana degree, keyakinan kita dari asumsi kita tersebut. Nah, makanya di statistical inference itu ada dua pengujian, namanya hipotesis testing dan namanya juga estimasi. Kita bisa melihat bagaimana uji hipotesis dan juga estimasi. Kita bisa melihat bagaimana parameternya dengan nilai min-nya. Biasanya kalau kita ingin melihat bagaimana populasinya, kita bisa melihat dengan nilai min-nya. Atau dengan nilai statistiknya. Kita mencari nilai dengan nilai X bar atau rata-ratanya. Nah, ini adalah beberapa paradigmanya ketika Anda menguji hipotesis. Jadi, step-nya adalah Anda desain dulu H0 sama H1-nya apa, Anda desain alpha Anda berapa, menggunakan nilai 5% boleh, 1% boleh, Anda gunakan statistical ujinya. Jadi, Anda gunakan statistical uji yang sesuai ketika Anda gunakan untuk itu. Karena beda-beda ya. Misalnya, Anda gunakan relabilitas, tentu Anda gunakan cross-bust alpha. Ketika Anda menguji validitas, berarti Anda gunakan mungkin menguji korelasi. Maka di sana ada nilai P-value. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk uji hipotesis. Nanti saya kasih contohnya. Nah, di sini di buku saya, saya sudah jelaskan beberapa langkah untuk menulis hipotesis. Yang pertama, Anda harus desain H0 sama satu. Karena Anda membelikan kira-kira teori yang Anda gunakan itu benar apa tidak. Jadi, Anda bisa melihat bagaimana pengujian yang bisa Anda gunakan. Anda bisa gunakan untuk T-Test-K, Anda bisa gunakan Z-Test-K, Anda bisa gunakan K-Square-K. Jadi, knowledge yang seperti itu harus Anda punya. Jadi, data yang ada, Anda sesuai dengan juga ke metodenya. Nah, setelah Anda sudah yakin pakai uji apa, Anda cari nilai alphanya. Anda menggunakan nilai alfa 5% ya boleh, 1% boleh gitu. Nah, nanti Anda cari. Dapatlah nilai pengujiannya. Anda bisa gunakan P-value kah? Anda bisa gunakan uji-uji yang lain kah? Itu terserah Anda. Biasanya kalau saya, jarang sekali menggunakan P-value. Jadi, saya lebih cendorong menggunakan nilai ujinya. Misalnya, saya gunakan nilai T-Test. Saya gunakan uji T. Saya bandingkan nilai T itu ke tabel. Nah, saya lebih cendorong ke situ daripada melihat P-value. Nah, jadi di sini ada beberapa tahapannya. Jadi, Anda bisa melihat bagaimana hubungan probabilitasnya di dalam ujinya. Misalnya, nilai P-hitung kalau dari T-tabel. Berarti menolak apa menerima gitu. Sama hanya ketika Anda menilai P-value. Kira-kira P-value kalau dari alfa, kira-kira hipotesisnya ditolak atau diterima. Nah, itulah caranya ketika nanti Anda menolak atau menerima H0. Nah, ketika Anda sudah menerima dan menolak H0, tentu hasilnya adalah kita bisa membuat decision making. Dan apa konklusinya di sana. Apa kesimpulannya ada di sana. Nah, ini adalah step dari saya ketika Anda memuji hipotesis. Dari membuat H0, H1, sampai juga membuat conclusion. Oke, saya lanjut dulu. Nah, di sini saya recall lagi memori teman-teman. Mungkin sudah dibahas di Termin 1. Jadi, H0 ini adalah kita punya asumsi yang kita menyatakan tidak ada efek yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Nah, biasanya kita, H0 itu berpikir seperti itu. Kita berasumsi bahwa tidak ada pengaruh terhadap A dan B. Tidak ada hubungan terhadap A dan B. Nah, misalnya kalau H1 ini kebalikannya. Misalnya, paling tidak ada satu variable yang signifikan. Atau paling tidak, variable yang lain itu lebih penting dari variable lainnya. Yaitu adalah H1-nya. Nah, biasanya itu digunakan juga untuk mengujikan. Jadi, H0 sama H1 itu, H0 itu lebih ke ketika kita memikirkan bahwa tidak ada efek, tidak ada pengaruh, berbeda, tidak berbeda. Dan H1 lebih ke lawannya. Jadi, H1 ini lebih ke bagaimana apakah teori itu menghasilkan efek tertentu atau tidak. Nah, itu adalah H0 dan H1. Nah, biasanya di sini saya ada formatnya ketika Anda mau menguji hipotesis. Yang pertama, Anda kelulis dulu hipotesisnya apa, H1-nya apa. Anda bikin statistika ujinya. Jadi, di sini bisa Anda gunakan antites, itu pakai nilai T-nya itu kayak gimana dapetinnya. Atau pakai P-value. Terus, ini ada kriteria uji. Biasanya terhitung kurang dari T-tabel atau P-value kurang dari alpha tertentu. Nah, di sini ada keputusan, kira-kira ditolak apa tidak, apakah diterima, dan bagaimana kesimpulannya. Nah, makanya kalau saya biasanya mengulis format itu seperti ini. Bagaimana hipotesisnya, setika ujinya saya gunakan apa, kriteria-nya seperti apa, keputusannya apa, dan kesimpulannya itu seperti apa. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya, di sini saya ingin menguji pahalitas. Tentu ketika saya membuat questionnaire, saya punya banyak salif variable ya. Banyak sekali butuh pertanyaan. Bisa saja semua variable itu tidak penting ketika saya gunakan di sana. Maka saya harus eliminasi. Kira-kira benar, tidak, pertanyaan saya itu benar atau tidak. Maka saya punya hipotesis seperti berikut. H0, koefisien korelasi antara skor pada butuh pertanyaan dengan skor total tidak signifikan. Data penerbangan tidak valid. H1, koefisien dikorelasi antara skor pada butuh pertanyaan dengan skor total signifikan. Atau data penerbangan valid. Jadi, ketika Anda menggunakan, kalau Anda membuat hipotesis, saya sarankan seperti ini. Jadi, apa namanya, orang lain membaca juga jelas. Jadi, clear juga. Jadi, tidak ada namanya nanti misunderstanding atau misvalification untuk teori Anda tersebut. Nah, terus kemudian yang kedua, di sini ada saksika ujinya. Anda bisa gunakan uji-uji yang lain. Biasanya kalau validitas, tentu digunakan nilai R-nya. Bukan korelasi. Anda bisa gunakan korelasi experiment, korelasi yang lain. Nah, makanya di sini ada nilai pay value-nya. Jadi, biasanya saya gunakan nilai RS-nya. Misalnya, saya gunakan nilainya 0,724. Saya bandingkan dengan nilai tabelnya seperti apa. Atau ketika Anda mikir susah, silahkan Anda gunakan pay value-nya. Jadi, kriteria uji, ke-0 ditolak jika RS kurang dari alpha, N dikurang 2. Misalnya jembatan datanya 20, berarti degree of freedom atau DF, atau derajat kebebasan itu 18. Nah, itu adalah ketika nanti Anda melihat bagaimana jumlah datanya di sana. Nah, atau ketika Anda menggunakan pay value-nya gampangnya, ya berarti hanya membandingkan nilai, senipi ini, terhadap alphanya. Nah, makanya ada keputusannya, kalau ditolak karena pay value kurang dari alpha, makanya kita menolak H0, kita menerima H1. Jadi, kita sampaikan bahwa semua bentuk pertanyaan itu adalah valid. Nah, ini adalah format ketika saya membuat hipotesis. Jadi, ketika nanti ada beberapa tugas, saya anjurkan Anda membuat seperti ini. Jadi, buat hipotesisnya seperti apa, yang detail, statistika ujinya apa, kriterinya ujinya seperti apa, dan bagaimana keputusan dan kesimpulannya. Nah, itu adalah untuk uji hipotesis. Nah, jadi paling intinya adalah dalam statistika ini kita melihat bagaimana perbandingan min, atau nilai tengahnya ya. Nah, jadi kita bisa gunakan P-test samansi P-test. Nah, jadi saya sarankan ketika Anda gunakan P-test, tanya ini huruf kecil, bukan huruf besar. Karena dalam statistika itu, kecil dan besarnya huruf itu berbeda makna ya. Nah, makanya ketika Anda, apa namanya? Ketika Anda baca beberapa paper, saya sarankan juga, itu huruf miring. Terusnya ini tengk ini miring, P-test. Nggak boleh tengk ini tidak miring gitu. Karena semua simbol yang menyatakan, semua simbol yang menyatakan informasi di statistik atau di matematik, itu harus ditulis miring. Nah, jadi intinya adalah P-test ini dapat kita gunakan untuk membandingkan lata-lata. Dari dua kelompok data dengan tipe variable skala interval. Nah, makanya mungkin ketika Anda lupa tipe skalanya, saya sarankan dibaca lagi dari awal, sekarang kita termen kedua lebih ke data modelingnya. Jadi saya ekspektasikan bahwa Anda sudah tahu perbedaan dari normal, normal, internal, sama rasio. Terus yang kedua disini ada Z-test. Z-test ini adalah ketika kita tahu senar deviasi dari sebuah populasi, maka kita gunakan Z-test. Biasanya di dalam riset, Z ini jalan-jalan digunakan. Karena kita pada intinya bahwa nggak tahu kita senar deviasinya berapa. Biasanya maka digunakan adalah T-test, dibanyakan Z-test. Saya lanjut dulu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, untuk T-test, misalnya dalam sebuah penelitian, kita mencoba untuk mengungkul detak jantung rata-rata pada mahasiswa di satu kelas. Misalnya ada 100 mahasiswa di kelas tersebut, dan kita mau sampling dengan mahasiswa yang berkurang dari umur 21 tahun, atau U21 peribannya. Nah, ternyata didapatkan 25 mahasiswa dan kriteria tersebut. Seperti ini ada data saya. 75, 76, 84, 83, 89, sampai seterusnya. Ini pengujian pakai R ya. Nanti minggu depan saya juga akan kasih contoh bagaimana mengoperasikan data-rata di R. Jadi jangan khawatir. Jadi intinya adalah ini adalah datanya. Ketika kita mau menguji T, kita harus cari nilai X bar-nya. Kita cari dulu nilai rata-ratanya seperti apa. Kita cari nilai rata-rata populasinya. Nilai min-nya berapa. Kita cari standar deviasinya berapa dan berapa jumlah observasinya. Jadi ketika nanti dapat nilai T-nya, kita akan dapat nilai T seperti ini. Jadi ini Anda bisa hitung manualnya nanti. Jadi ketika ada data seperti ini, Anda tambahkan dulu, terus Anda bagikan. Dapatlah X bar. Anda cari nilai rata-rata populasinya berapa, akan ada informasi di soal. Serai sigma-nya berapa, ada juga di soal. Dan berapa juga jumlah observasinya juga ada di soal. Ada seratus observasi. Nah, itu akan dapat nilai T-nya. Nah, jadi ketika nanti gunakan nilai T-nya, apa nanti kita bisa melihatkan ya, dari nilai T sama P-value-nya di sini. Nah, jadi kita bisa bandingkan nilai T ini dengan T-table. Nah, karena kita gunakan nilai 95, dan cara pengujiannya tadi adalah dajat bebas dikurang satu nilai, kan kita punya 25 ya. Karena kan di sini 24. Nanti berarti 25 dikurang satu, berarti 24. Nah, berarti nilai T-tabel dengan alpha 5 persen dengan dajat bebas 24 adalah minus koma 21. Jadi kita bandingkan nilai T-nya dengan T-tabel-nya. Nah, karena dikirim apa, ditolak. Nah, tentu T ini lebih besar daripada T-tabel-nya. Nah, berarti kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi nilai T ini dapatkan lebih besar dari nilai T untuk tabel untuk confidence level dengan dajat bebas 24. Nah, juga kalau Anda menggunakan P-value, sini kan nilainya 0,02 nih. Jadi kita dapatkan bahwa nilainya itu signifikan. Karena nilainya itu lebih kecil dari nilai alpha. Nah, ini adalah cara ketika Anda menolak sama menerima hipotesis. Jadi Anda bisa gunakan nilai alpha, Anda bisa gunakan nilai P-test, atau Anda bisa gunakan P-value. Nah, ini adalah contoh untuk mean comparison. Nah, terus lanjut yang kedua contohnya adalah untuk sampel yang saling bebas atau independent. Nah, ketika Anda punya kasus yang independen, atau sampel itu adalah saling bebas, jadi contohnya adalah sama yang seperti tadi, kita ingin membagi 25 mahasiswa U21 tersebut ke dalam 2 kelompok berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi di sini saya bagi jenis kelaminnya dengan laki-laki sama perempuan, agar lebih mudahnya ya. Kita bisa melihat bagaimana kesendungannya. Nah, setelah awal, Anda cari juga nilai mean-nya. Tadi mean setiap perempuan itu berapa nilainya, mean setiap laki-laki itu berapa, standar deviasinya berapa, dan standar deviasinya lainnya berapa. Jadi Anda harus cari dulu nilai min sama standar deviasinya. Nah, rumus seperti ini. Nah, Anda bisa kurangkan, Anda cari dulu nilai min-nya min-nya berapa, misalnya nanti 80. 80 kurang 81 dikuatatkan, dibagi jumlah n-nya. Berarti n-nya ada 25. Nanti akan Anda dapatkan ila sigmanya. Nah, nanti ketika Anda gunakan sampelnya, S ini, Anda bisa gunakan dengan X min X bar. Anda kuatatkan yang kurang min 1. Nah, ini adalah ketika Anda gunakan untuk melihat bagaimana nilai populasinya juga, bagaimana nilai sampelnya. Jadi, di sini ada rumusnya. Jadi, Anda bisa gunakan. Nah, jadi yang seperti ini, yang tadi ya, sama seperti tadi. Nah, jadi, di sini ada hipotesisnya, H0-nya adalah seperti ini. Mi 1 sama dengan Mi 2. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata detak jantung dari kedua kelompok. Terus, H1-nya adalah Mi 1 tidak sama dengan Mi 2. Ada perbedaan di sana gitu. Karena tidak sama ya. Nah, makanya di sini Anda bisa melihat bagaimana perbedaannya menggunakan visualisasi. Nah, di sini ada nama Instagram, dan juga ada namanya boxplot. Atau boxplot atau boxchocs itu pengujiannya. Nah, jadi sebenarnya ketika Anda menguji analisis, statistik, Anda bisa lihat dulu secara visualnya. Jadi, kalau seperti ini, kita sudah bisa menyimpulkan kan ya. Apa namanya, ini kan berbeda gitu. Antara laki-laki sama perempuan. Tidak saja ini perbedaan yang sangat signifikan di sana gitu. Nah, jadi kita sudah punya justifikasi dari awal, kalau itu berbeda. Terus, kita uji secara formalnya. Nah, ternyata didapatkan nilainya, PFL-nya juga lebih besar daripada alpha. Nah, makanya kita menerima H0 ya. Maka tidak ada perbedaan di sana gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda gunakan untuk analisis, Anda bisa mengklininkan dulu dataset yang outlier apa tidak, terus Anda pisahkan, terus Anda bandingkan. Ketika ada bagaimana perbedaannya di sana. Nah, itu adalah ketika Anda gunakan untuk sampel yang saling bebas, atau independent sampel. Jadi, Anda gunakan t-test itu bisa untuk independent sampel, dan untuk yang non-independent sampel, ketika dia saling bebas. Selanjutnya dulu. Nah, ini adalah ketika Anda gunakan untuk per sampel, atau saling bergantungan. Nah, jadi kalau per sampel ini lebih ke bagaimana ketika kita melihat bagaimana suatu kelompok sampel, tetapi dibedakan dalam dua kondisi persebaan. Misalnya, kita ingin melihat apakah pengaruh suatu obat penenang baru terhadap jam tidur pasien. Kita melihat bagaimana perbedaannya di sana gitu. Nah, misalnya disini adalah total pasiennya 10 orang, dengan mendapatkan dua perlakuan yang sama. Jadi, 10 orang itu adalah dapatnya perlakuan yang sama ya, tapi selain bergantung. Jadi, yang pertama adalah, perlakuan pertama diberikan obat penenang baru, dan perlakuan yang kedua diberikan obat yang tidak akan mempengaruhi fisiologis manusia terus, diberikan placebo. Nah, makanya di dalam riset ada namanya placebo variable, atau placebo treatment gitu. Itu hanya akan membuat variable itu, atau kesenduaan tertentu, ketika tidak mempengaruhi suatu variable. Jadi, itu diterapkan dengan placebo. Nah, makanya yang terakhir adalah kita ingin melihat bagaimana obat penenang ini ketika kita uji, mempengaruhi jam tidur atau tidak. Nah, ini adalah asumsi kita. Ini kalau kasus seperti ini dinamakan dengan pengujian sampel dengan salah yang bergantung, atau pair. Jadi, dia bergantung satu sama lain. Jadi, tidak independen dia. Jadi, datanya akan seperti ini, karena dia ada bergrup ya. Jadi, ini adalah datanya seperti apa. Anda bisa lihat lebih jelas di bukunya. Ini saya upload di Emas. Nah, jadi disini kita bisa melihat bagaimana perbedaannya yang dapat nilai dengan T hitung dengan T table. Sama halnya tadi, kita lihat bagaimana perbedaannya ketika Anda gunakan nilai T hitung dengan T table. Jadi, disini ada nilainya yang adalah minus. Tapi disini mutlak ya, kalau T hitung itu. Jadi, kalau nilainya yang minus, berarti dia positif tetap. Nah, Anda bandingkan dengan T table-nya seperti apa. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil. Atau ketika Anda tidak menggunakan itu, Anda bisa menggunakan P value. Bandingkan dia dengan alfanya, lebih besar atau lebih kecil. Nah, berarti kalau lebih besar, berarti kita menolak atau menerima hipotesisnya. Nah, itu adalah caranya ketika nanti Anda untuk menguji atau menerima hipotesisnya. Oke, sekian untuk week ke-8. Kepatian saya persilakan. Jadi, untuk week ke-8 ini lebih dasar ya. Lebih ke pengujian hipotesis. Karena kan untuk minggu ke-9, minggu ke-10, kita kan belajar regresi. Nah, jadi di regresi itu kita ingin melihat bagaimana menolak atau menerima variable, makanya di sana butuh namanya uji hipotesis. Kita melihat bagaimana variable A dan variable B sendiri itu kan apa tidak dulu. Nah, nanti di week terakhir ada namanya SAM. Atau Structural Equation Modeling. Nanti bisa digunakan juga untuk dasar dari regresi itu sendiri. Begitu. Terima kasih. Kalian saya persilakan. Pada yang bingung ya. Ya, ini karena termen kedua lebih ke kuantitatif. Termen satu kan mudah ya, kuantitatif. Pak, ada latihannya enggak sih, Pak? Ada, ada PR-nya. Gini, Pak. Saya tertarik yang outlier tadi, Pak. Satu sampling data, sample ya, dari satu populasi tertentu. Data menunjukkan, data sample menunjukkan ada beberapa outlier. Tadi pertanyaan yang Mas Resi kan, apa namanya, outlier kita singkirkan dulu. Nah, singkirkan ini dalam arti apa ya? Karena kita juga tidak yakin, jangan-jangan, outlier itu ternyata, mungkin di sample jadi outlier ya, tapi ternyata di populasi dia cukup-cukpirikan misalnya gitu. Nah, itu bagaimana ya kalau terjadi kondisi seperti itu, Pak? Itu lembas lebih detail di regresi, Pak? Itu nanti saya jawab di regresi, Pak. Oh, gitu ya, nanti ya? Itu teknisnya. Oh, oke, oke. Karena itu butuh latihan sebenarnya. Nanti di regresi, nanti ada data, kita bisa hapus dulu parabelnya yang dia ada outlier di sana. Ada cleaning nanti. Nanti saya tanya dulu, di sini sudah menggunakan R semua, apa belum? Menggunakan apa, Mas? Software R. Belum, belum. Belum, belum. Sudah, belum. Belum, Mas. Belum. Oke, nanti berarti lebih efisien. Materi ini tadi di-share kan ya? Ada di Emas, Mas. Sudah share di Emas. Oh, iya, iya. Oke, gini aja lah, biar lebih enaknya. Ini ada berapa mahasiswa? Sebentar. Mas. 22. 22, 22 dibagi. Bagi berapa? Oke, buat kelompok aja ya. Satu kelompok, maksimal 5 orang. Jadi nanti untuk minggu ke-8 sampai minggu terakhir, nanti saya akan memberikan tugas, itu bisa juga jadi dengan kelompok. Dari kerja sendiri kan pusing ya buat coding. Jadi bisa belajar kelompok. Saya nggak bakal ngajar SPSS, karena itu udah lama sekali. Jadi akan saya lebih ngajar R-nya nanti. Tukang berguna sekali. Mas. Silahkan, Mas. Mas, usul. Usul. Ini kan di beberapa mata kuliah lain juga ada kelompok ya. Itu aja dipakai gimana? Silahkan, saya nggak masalah. Anda bisa memilih kelompoknya itu. Karena ini kan 22 kemarin itu dibagi jadi 4. Nggak masalah, terserah. 5, 5, 5, 6, 6 ya? Nggak masalah. 5, 5, 6, 6 ya? Gitu ya? Nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Jadi 4 kelompok ya? Silahkan. Berarti nanti kelompok ini efektif mulai minggu depan, Mas, ya? Jadi kan ini kan saya ngasih soal untuk ke-8. Berarti nanti tugas ke-9 sampai seterusnya itu bisa kelompok dikerjainnya. Terus yang software tadi itu, Mas, gimana sih? Itu nanti di-share. Ya. Nanti saya share link-nya. Bisa di-download dulu. Minggu depan kita latihan. Nanti saya ajar klik-kliknya kayak apa. Oke. Oke. Nanti kalau misalnya mau belajar dulu, nanti saya share link YouTube-nya. Saya sudah ngajar di kelas yang lain. Nanti bisa kacap dulu. Kira-kira bagaimana cara installnya, dan lain-lain. Tadi saya sudah ngintip YouTube-nya, Mas. Saya sih tadi. Oke. Bikit. Yang lain ada pertanyaan dulu tentang huji hipotesis. Jadi ini berurutan ya. Jadi ini dasarnya dulu sih. Tadi untuk bagaimana mengolak sama hipotesis. Karena kalau untuk determinan kedua ini, dia lebih banyak menggunakan regresi. Jadi kan regresi itu kan seenggak semua variable itu penting ya. Ini kita harus eliminasi. Nah, maka di sana itu banyak sekali uji hipotesis. Gitu. Gitu. Kalau dari saya. Ada pertanyaan lain untuk uji hipotesis? Karena kalau di buku itu bahasa Inggris. Dari beberapa masalah lain, bilang saya susah untuk kacap. Saya juga buku saya. Jadi Anda bisa baca juga gitu. Kalau Anda pikir buku yang ada di UI, maksudnya buku bahasa Inggris susah untuk dipajari gitu. Saya bisa baca buku saya. Tapi jangan di-share ya. Karena itu kan ada copyright-nya dari publisher. Mas Resi mau nanya, kalau yang di Emas ini, apakah nyambung dengan yang jadi satu grup sama yang mata kuliah statistik sebelumnya? Atau ada grup berbeda ya? Saya cek di Emas tadi belum lihat. Atau di mana ya? Foldernya. Yang di materinya di Emas, itu apakah foldernya sama dengan yang statistik di sesi pertama? Ini berbeda ya, Bu? Berbeda ya? Saya nggak tahu. Saya cek di sini di link saya yang dosen di sini. Memang kosong sih dari termin 1 sampai termin. Eh sorry, dari week 1 sampai week ke berapa itu kosong. Apakah berbeda? Apakah sama? Itu yang sudah sampai 7, sudah sampai UTS, sudah ada yang khususnya RST ya? Berarti berbeda, Mas. Saya nggak ada di sini. Berbeda ya? Ini berbeda dengan Pak Arief ya? Saya di sini, saya nggak tahu sih, makanya saya tadi lihat, kosong. Nah, ini. Iya, berbeda. Soalnya kalau yang di sesi pertama itu, 1 sampai 7 sudah terisi. Makanya tadi saya cek loh, di delapannya masih kosong gitu. Nanti coba di Emas lagi ya, kalau ada yang lain berarti harus diregister dulu. Kalau nggak, nanti saya coba tanyalah sama bagian akademiknya gimana. Oke, baik-baik. Iya, di kita kebalikannya, Mas Resi. Di kita 1 sampai 7, pul 8 itu masih kosong. Iya, saya lihat. Aku kosong. Yang lain dulu, ada peran nggak ngaji kesis? Tapi paling tidak nangkep lah ya. Soalnya ini bekal banget. Kalau ini nggak bisa nangkap, nanti keteteran, diregresi. Maaf ya, mau. Jadi kan kalau kita misalnya punya hipotesis, kan berarti dari variable-variable tersebut. Nah, variabelnya berarti, kita kan dapat dari nilai saat kita melakukan survei ya, nilai-nilai variabelnya itu. Jadi, saya bingung dari variabelnya itu. Terus kita uji hipotesis yang udah kita coba, itu tuh angkanya atau datanya itu dari mananya itu loh. Jadi, alurnya gitu. Sampai kalau pas hipotesisnya tadi kan pakai formulanya itu. Nah, tapi sebelum, jadi bagaimana mendapatkan data untuk mendukung si angka-angkanya itu loh, saya belum tahu. Oh, gini, Mbak. Gini. Kan kalau kita mau bikin perhatian, kan kita disesan juga variabelnya apa. Di situ clear. Nah, nilai variabel itu kan bernilai ya. Nah, makanya nanti ketika mau melihat apakah ada hubungan antara variabel satu sama lainnya, kita bentuk regresikan nanti. Nanti saya ternyata ke sana. Atau ketika Mbak A-nya ada dua variabel, A sama B, Rai. Nah, kita melihat bagaimana pengaruhnya kan ya. Nah, itu ada pengujiannya. Jadi, berbeda tujuan, berbeda pengujiannya, Mbak. Kalau Mbak mau melihat bagaimana perbedaan antara satu kelompok dan kelompok lain, Mbak gunakan uji min, uji T. Tapi kalau nanti Mbak mau mengeliminasi parabel lain, ada pengujian yang lain. Nah, makanya untuk yang week ke-8 ini, yang paling mudah dulu, memahami dulu uji min, uji perbedaan namanya. Nanti lebih detail lagi, pengujian-pengujian lain itu ada di regresi di minggu depan. Jadi ini yang dasar dulu. Jadi kebentuk dulu, cara berpikir bagaimana desain hipotesis, H0-1, ada formatnya, kan ada alpha, ada keputusan. Nah, itu dulu yang ditahui dulu. Clear? Ya, cuma mau ngikutin. Sebenarnya, memang, apa, saya belum begitu graphs di idea sih sebenarnya. Dari kita. Di geleng. Yang lain dulu ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, saya jelaskan dulu soal, apa namanya? PR dulu ya. Ini PR individu ya. Nanti saya labelkan yang mana individu, yang mana namanya kelompok. Ini ada tiga soal. Jadi, dikumpulkan hari Jumat, jam 5. Nah, jadi ini yang pertama adalah soalnya, jelaskan apa dimaksud dengan pengujian hipotesis. Nah, jadi saya sarankan Anda membuat dengan kata-kata Anda sendiri ya. Saya bisa berbedakan dengan jelas, bagaimana bahasa-bahasa Anda dengan bahasa-bahasa yang ada di Google. Jadi, saya hargai, kalau mungkin Anda hanya paham seperti itu, enggak apa. Itu aja Anda sampaikan. Jadi, saya tahu sampai mana threshold-nya nanti. Nah, sama halnya di nomor 2, di sini ada definisi. Jelaskan definisi dari titis. Aspek apa saja yang perlu dipartikan untuk di sana. Nah, Anda bisa jawab di sini. Nah, terus yang ketiga. Ini penghitungan manual. Nah, tadi di slide 2 sudah saya jelaskan step-stepnya seperti apa. Ini ada dua variable ya. X1 sama X2. Nah, jadi Anda bisa melihat bagaimana apakah ada perbedaan antara X1 sama X2. Nanti Anda bisa gunakan t-test. Anda cari nilai min-nya berapa, berarti min itu kan ditambahkan ya. Dari atas sampai bawah ditambahkan. Anda cari standar deviasi-nya berapa, dan Anda analisis. Kira-kira ada perbedaan apa tidak antara X1 sama X2-nya. Itu aja dulu. Mudah kan? Jadi, saya sarankan lagi. Nanti di-share ya. Ya, nanti di-share ya. Mas juga. Jadi, saya sarankan lagi, saya sangat menggunakan proses belajar ya. Jadi, kalau namanya pelaga Rezim itu, saya no toleransi. Jadi, kayak semacam kelas kemarin, mungkin dia berpikir bahwa dia, apa namanya, Pak Rezim, Mas Rezim mungkin akan oke nih ketika saya pakai bahasa-bahasa berat. Saya tahu batasannya kayak gimana gitu. Kalau mahasiswa memberikan analisis gitu. Tadi ketika saya tahu, oh ini dari Google nih, oh ini dari paper nih. Saya pasti kasih nilai rendah dibandingkan dengan mereka yang dari awal memang nggak tahu, tapi benar-benar mencoba tahu gitu. Itu bahasa-bahasa itu berbeda. Itu kalau diri saya menilai masalah. Itu dulu, ada pertanyaan untuk yang lain? Mas, mau tanya dong. Tadi kan ketika, setelah kita menentukan mean of sampling-nya, terus kita bisa melanjutkan dengan lihat distribusi datanya seperti apa gitu. Nah, tadi kan di-mention kalau jangan sampai pakai salah distribusi gitu. Nah, sebenarnya kalau salah distribusi itu konsekuensinya nanti akan gimana sih? Sama taunya gimana? Gini, Mas. Di GLM, nanti di minggu depan, itu ada asumsinya banyak sekali. Ada linearitas, ada lain-lain, sebagainya gitu. Nah, juga di-telan ada namanya dispersi atau over-dispersi. Itu maksudnya seperti ini. Jadi, misalnya nih datanya, misalnya kita berbicara dengan data yang mungkin masalah itu tidak banyak di lokasi tentu. Mungkin penyakit atau spesies. Itu kan banyak nolnya di sana. Misalnya penyakit di kabupaten A, ada 100 orang. Tapi di kabupaten lain mungkin nol gitu. Nah, jadi ketika datanya itu berbeda, ada gap yang tersendiri, itu kan nggak bisa diputi di distribusi normal. Nah, lebih ke sananya, Mas. Lebih ke menghandle masalahnya nanti. Jadi, ketika kita lihat data kita back nolnya, kita pakai negatif bonomial atau poasong. Ketika kita datanya itu sama, nilainya misalnya 100, 200, 300 gitu. Atau skala datanya sama, ya kita bisa gunakan gausian. Karena kita punya sense-nya kan ya. Lebih ke sana sih. Karena menghandle data yang berbeda, nanti akan memberikan hasil yang berbeda juga. Lebih ke sananya. Konsekuensinya gimana, Mas? Konsekuensinya tadi nggak mulai asumsi, Mas. Tadi khawatirnya nanti asumsi A nggak terpenuhi gitu. Padahal salahnya kita salah milimetode, bukan salah datanya. Jadi, beda di distribusi juga beda asumsinya. Nanti kita lebih detail lagi nanti di GLM. Nanti saya pisahkan contoh kasus yang dia ada rare case sama dia yang ada rare case gitu. Mereka lebih pahamnya nanti. Siap, makasih. Nilain, untuk uji hipotesis, nangkep kan ya konseptualnya. Soalnya nanti dibikin soal US, kepuas, hamotas kan sama ya. Antara kelas yang karya sama kelas biasa gitu. Biasanya kesenderungannya adalah kelas biasa dia lebih ke teori, tapi praktiknya loss. Balikannya kalau kelas karya. Praktiknya banyak tapi teori-nya loss. Makanya saya coba balance-kan itu. Mas Rezi, maaf. Yang di emas itu emas doang atau emas dua ya? Coba saya lihat ya. Selamat menikmati. Terima kasih.